Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Video kali ini kita akan melakukan pembahasan Materi IPA kelas 8 semester 2 Yaitu tentang bab indera penglihatan pada manusia Pada materi ini yang akan kita bahas Yaitu pertama bagian-bagian mata Kemudian proses bagaimana mata bisa melihat Yang ketiga gangguan pada indera penglihatan manusia Oke langsung saja kita masuk ke bagian-bagian mata Jelas sekali mata itu berfungsi sebagai indera penglihatan Untuk merefleksikan bayangan yang kita lihat Dengan bantuan adanya cahaya Nah ini bagian-bagian dari mata bisa kalian lihat Bagian dalam ini ya bagian dalam mata Yang saat kita lihat ini ada pembulu darah Kemudian saraf optik Bintik buta Atau titik buta Kemudian retina Ada dua Koroid Sklera Yang berwarna putih Iris mata Kemudian cornea Pupil Pupil Ahous humor Lensa mata Otot Siliaris Kemudian Pitraus humor Ini bagian-bagian dari mata bagian dalamnya Nah kemudian Kemudian jika ini bagian mata tampak luar ada kelopak mata ya Bagian atas dan kelopak mata bagian bawah Yang putih Tampak putih itu namanya sklera Kemudian lapisan Luarnya ini Ini cornea mata Kemudian ada iris Yang berwarna Biasanya Kalau orang bule Warnanya biru Orang Indonesia Atau orang Jawa Matanya berwarna Hitam Atau coklat Itu yang menentukan iris Kemudian yang warna hitam Ada di tengah-tengah ini Bisa besar Bisa kecil Itu pupil Kemudian disambil sini Ada kelenjar air mata Bagian samping ini Konjungtiva Ini bagian mata Tampak luar Yang ini bagian mata Jika dilihat Dari samping Bagian dalam mata Ini nanti nyambung Syarafnya nyambung ke otak Oke Nah bagian-bagian mata dan fungsinya Saya akan menjelaskan Ada Lima Fungsi Inti Dari bagian mata tersebut Yang pertama Yaitu cornea Berfungsi untuk apa Melindungi bagian yang sensitif Yang berada di belakangnya Dan memfokuskan bayangan pada retina Itu fungsinya Yang kedua Iris Memberi warna pada mata Iris disebut juga selaput pelangi Karena Setiap mata orang berbeda-beda warnanya Seperti yang tadi kalian lihat Ada yang hitam Coklat Coklat Biru Hijau Itu yang memberi warna mata Yaitu iris Kemudian yang ketiga Yaitu pupil Mengatur intensitas Atau banyak sedikitnya cahaya Yang masuk ke mata Jadi Pupil Yang bagian tengah ini Ini namanya pupil Tengah ini ya Jika terdapat cahaya Yang terang Pupil akan mengecil Jika terdapat cahaya Mendapat cahaya yang Gelap Atau berada pada ruangan gelap Pupil akan melebar Untuk mencari cahaya Itu fungsi dari pupil Berikutnya lensa mata Lensa mata ini fungsinya Mengumpulkan Dan memfokuskan cahaya Agar bayangan Suatu benda dapat jatuh Di tempat yang tepat Fungsi yang kelima Yaitu retina Disebut juga selaput jala Berfungsi untuk menangkap Bayangan Benda Kemudian diteruskan Kepada saraf Dan Menuju ke Otak Sehingga otak Menjelaskan Gambar Atau bayangan Apa yang kita Lihat Berikutnya Ini tugas Untuk kalian Jadi bagian mata Yang tadi saya sebutkan Cuma lima Sekarang ada lima lagi Bagian mata Kalian cari Pada Buku paket Ataupun google Atau buku LKS Kalian masing-masing Fungsi dari Kelima Bagian mata Ini Yang kalian bisa catat Pada buku Catatan kalian Masing-masing Yaitu ada Skelera Bintik buta Atau titik buta Koroid Saraf optik Dan otot Siliaris Ini Kalian cari Apa Fungsinya Jelas ya tugasnya Oke Lanjut Ini proses Mata melihat Jadi Gambar yang sebelah sini Ini Urutan Bagaimana Benda Atau suatu Cahaya Yang kita lihat Jadi Ada Gambar matahari Disini disimpulkan Sebagai cahaya Yang Kita lihat Kemudian Akan menuju Ke kornea Lanjut Ke pupil Setelah itu Masuk ke lensa Masuk ke bintik Kuning Menuju Ke retina Atau Selaput jala Kemudian Cahaya Tadi Yang kita lihat Akan diubah Oleh Implus Sensorik Atau Saraf Sensorik Kemudian Diteruskan Menuju Ke cerebrum Atau Otak Otak Kita Nah Di dalam otak Kita Ada Asosiasi Implus Jadi Bayangan Benda Jadi Kita Berpikir Benda Apa yang Kita lihat Nah Akhirnya Yang disebut Bisa Melihat Nah Gambar Yang sebelah Sini Ini Pemisalan Saat kita Melihat Sebuah Pohon Dia Masuknya Seperti ini Kemudian Menuju Ke retina Di retina Akan Tampak Bayangan Menangkap Bayangan Selaput Jalangannya Kemudian Bayangannya Terbalik Pak Gambar Pohon Diteruskan Kepada Implus Sensorik Kemudian Menuju Ke otak Sehingga Kita dapat Melihat Bahwa Itu Yang kita Lihat Adalah Suatu Pohon Begitu Proses Mata Kita Melihat Oke Masuk Kepada Gangguan Indra Penglihat Pada Manusia Ada Lima Disini Yang saya Jelaskan Yang pertama Rabun Dekat Hipermetropi Rabun Jauh Atau Miopi Ada Buta Warna Ada Pres Biopi Dan Ada Astigmatisma Yang pertama Kita bahas Rabun Dekat Atau Hipermetropi Kalian bisa Lihat pada Gambar Di samping Ini Bagian Mata Yang Normal Jika Titiknya Tepat Terkena Pada Retina Sedangkan Rabun Dekat Atau Hipermetropi Itu Bayangannya Ada Di Belakang Retina Nah Pengertian Rabun Dekat Itu Tidak Dapat Melihat Benda Yang Berada Pada Jarak Kurang Lebih 30 cm Dengan Jelas Ya Dikarenakan Bayangannya Tadi Jatuh Pada Belakang Retina Sehingga Kabur Nah Cara Memperbaikinya Bagaimana Biar Dia bisa Melihat Normal Atau Bayangan Bisa Jatuh Tepat Di Retina Yaitu Dengan Menggunakan Kacamata Berlensa Cembung Atau Positif Ya Jadi Kadang Kalian Sudah Melakukan Tes Mata Di Sekolah Ada Yang Min 1 Plus 1 Nah Itu Menjelaskan Bahwa Kalian Membutuhkan Kacamata Berlensa Apa Cembung Atau Cekung Positif Atau Negatif Nah Sedangkan Rabun Dekat Ini Kita Membutuhkan Lensa Cembung Atau Lensa Positif Oke Lanjut Rabun Jauh Atau Miopi Nah Kita Lihat Gambar Terlebih Dahulu Rabun Jauh Ini Bayangan Terbentuk Di Depan Retina Ya Mata Yang Bagus Harus Tepat Berada Di Retina Nah Ini Di Depan Retina Sehingga Dinamakan Rabun Jauh Pengertiannya Keadaan Dimana Mata Tidak Dapat Melihat Benda Dari Jauh Dengan Jelas Penyebabnya Adalah Lensa Mata Dimana Bayangan Pada Benda Terbentuk Di Depan Retina Nah Penglihatan Ini Dapat Dibantu Menggunakan Kacamata Berlensa Cekung Atau Negatif Jadi kita Menggunakan Kacamata Lensa Cekung Akan Bayangan Bayangan Yang kita Lihat Akan Berada Tepat Pada Retina Jelas Ya Lanjut Ini Penyakit Yang ketiga Atau Kelainan Yang ketiga Pada Mata Yaitu Buta Warna Buta Warna Ini Bukan Kita Tidak Bisa Melihat Semuanya Kita Bisa Melihat Tetapi Tidak Bisa Melihat Beberapa Warna Atau Warna Warna Selain Warna Hitam Dan Putih Atau Tidak Bisa Membedakan Warna Merah Dan Hijau Dan Lain Sebagainya Jadi Untuk Melakukan Pengecekan Mata Kalian Bisa Lihat Gambar Yang ada Di samping Ini Itu Ada Angka Angka Yang Bias Sesuai Dengan Warnanya Masing-masing Jadi Kalian Jika Tidak Bisa Melihat Keenam Angka Yang ada Di tengah-tengah Lingkaran Ini Berarti Kalian Termasuk Memiliki Kelainan Buta Warna Jika Kalian Bisa Berarti Bersyukur Berarti Kalian Masih Memiliki Mata Yang Normal Penyebabnya Adalah Ketidak Mampuan Sel-sel Kerucut Mata Menangkap Suatu Spektrum Warna Sehingga Mata Sulit Untuk Membedakan Warna Tertentu Nah Ini Belum Ada Kacamata Seperti Lensa Cembung Ata Cekung Tapi Ada Kacamata Untuk Mencegah Buta Warna Bukan Mencegah Untuk Saat kita Pakai Kita akan Tampak Terlihat Seperti Normal Warna Warna Yang Ada Oke Lanjut Pres Bop Yaitu Rabun Tua Dialami Oleh Para Orang Yang Sudah Lanjut Usia Akibatnya Tidak Mampu Melihat Benda Jelas Dari Jarak Dekat Ataupun Jarak Jauh Nah Ini Dibantu Oleh Lensa Rangkap Yaitu Kacamatanya Doble Cembung Dan Cekung Biasanya Terjadi Pada Orang Orang Yang Sudah Lanjut Usia Mengalami Pres Bop Yang Berikutnya Astigmatisma Yaitu Kondisi Penglihatan Mata Menjadi Kabur Atau Mata Silinder Terjadi Karena Ada Penyimpangan Dalam Pembentukan Bayangan Pada Lensa Jadi Misalnya Seperti Berbeda Dengan Tadi Miop Atau Hipermetropi Kalau Astigmatisma Itu Bayangan Kabur Di Tengah 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 Tidak Tepat Di Satu Titik Pada Retina Mata Nah Penglihatan Penderita Astigmatisma Dapat Ditolong Dengan Kacamata Berlensa Silinder Jelas Ya Nah Ini Yang Terakhir Bisa Kalian Lihat Cara-cara Sederhana Untuk Menjaga Kesehatan Mata Apalagi Kalian Masih Muda Jadi Hindari Membaca Buku Dengan Jarak Yang Dekat Membaca Di Tempat Dengan Tingkat Pencahayaan Yang Cukup Tidak Membaca Sambil Tiduran Hindari Penggunaan Komputer Dengan Jarak Yang Dekat Penggunaan Gawai Atau Gadget Yang Terlalu Lama Tidak Menonton TV Terlalu Dekat Lakukan Gerakan Olahraga Mata Agar Lebih Kuat Dan Elastis Kemudian Asap Rokok Dan Konsumsi Makanan Yang Banyak Mengandung Vitamin A Dan Gisi Seimbang Vitamin A Pada Wortel Dan Tomat Akan Membantu Mata Kalian Tetap Sehat Sekian Pembahasan Materi IPA Kelas 8 Tentang Indera Penggiat Kali Ini Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Kami